Apalagi kondisinya seperti ini, kita mau ngeliput ke stadion, mau ngeliput apa? Kalau boleh jujur, saya sudah setahun nggak gajian di Youtube. Halo semuanya, si Alva Virgiansyah. Openingnya beda banget kayak biasanya ya. Karena ya memang sejak video ini tayang, UFANCE TV resmi saya rebranding menjadi channel pribadi kembali. Dan video-video lama tentang matchday vlog, awayday vlog, maupun momen-momen tentang nyetadion, itu akan saya relokasi ke channel yang baru, yang bernama Bali United Fans TV. Jadi kenapa saya ambil langkah ini? Yang pertama, pekerjaan utama saya adalah bikin konten di Youtube. Konten yang biasa saya buat itu seputar sepak bola, bahkan segmented sekali tentang Bali United. Nah kebetulan nih, tahun 2020 dan 2021 itu bukan tahun yang baik untuk kreator sepak bola. Ada banyak teman-teman kreator sepak bola yang kontennya nggak naik gitu ya, trafiknya turun. Memang nggak ada hal yang bisa diangkat di 2020 dan 2021. Apalagi kondisinya seperti ini, kita mau ngeliput ke stadion, mau ngeliput apa? Terus kalau kita mau ngeliput kegiatan pemain, mereka juga isolasi. Nah dari semua itu akhirnya kan berdampak ke trafik. Kalau udah trafik turun, ya semuanya jadi goyah bro. Logika sederhananya tuh menurut saya nge-youtube tuh kayak jualan lah, kayak dagang gitu. Kalau misalnya dagangan ini udah nggak laku, ya kita mesti berubah gitu lah. Antara kita merubah apa yang kita jual, atau kita merubah strategi apa yang kita pakai untuk menjual barang kita. Dan untuk kali ini saya akan mengambil langkah, dan sudah mengambil langkah yaitu rebranding channel. Tapi walaupun saya melakukan rebranding channel, itu bukan berarti saya berhenti jadi supporter Bali United, bukan. Saya tetap bikin konten tentang sepak bola dan tentang Bali United, tapi di channel lain. Di channel yang sudah saya bikin menjadi Bali United Fans TV. Nanti video-video lama akan saya upload ulang di sana, dan akan banyak juga video-video baru di situ, karena kegiatan persematonan tuh masih banyak bro. 2021 lumayan rame. Terus channel ini bakal bikin apa? Ya memang saya sudah ada beberapa gambaran video-video apa yang bakalan saya bikin. Mostly adalah mungkin daily vlog, atau hiburan-hiburan yang bersifat universal, biar semuanya bisa menikmati, bukan cuma segmented tentang sepak bola atau satu hal gitu ya. Saya bakal bikin konten yang sekiranya bisa dinikmati oleh masyarakat umum gitu ya. Kita mau dibilang mainstream juga ya. Bisa masuk mainstream sih. Saya persiapin ini sebenarnya sudah agak lama, sudah lumayan... Ya dari 2020 lah saya sudah mikir. Karena dari 2020 saya masih kasih pur gitu. Kita tunggu kondisinya kayak gimana, tapi dalam setahun ini udah mulai gak beres. Itu sudah rusak banget kondisinya. Kalau boleh jujur, saya sudah setahun gak gajian di Youtube. Ya jadi kita sama-sama ngertilah ya. Tapi kalau misalnya, semua tahun dah dulu semuanya merasa hal ini kurang pantas, terus kalian pencet tombol unsubscribe, saya gak menyalahkan kalian. Itu hak kalian untuk subscribe atau unsubscribe. Yang jelas, ya kondisi kayak gini memang sulit. Kalau memang kalian masih bertahan sama saya, di konten-konten pribadi saya, saya terima kasih. Tapi kalau misalnya kalian sudah tidak berkenan, ya saya mohon maaf. Sekali lagi, semoga kalian bisa mengerti. Saya Alva Pirdiansyah. See you next time.